Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini masih bareng gue, dan di video kali ini gue akan menjelaskan ke kalian Gimana caranya buat main game PSP atau Playstation Portable di komputer atau di laptop kalian Menggunakan emulator yang namanya PPSSPP, ini emulator yang udah lama banget dari jaman gue masih SMA itu udah ada dan emang udah bagus banget dari jaman dulu Dan seperti yang gue bilang tadi, gue akan menjelaskan gimana cara downloadnya, cara install gamenya, terus dari cara setting-setting grafis dan segala macem ya Sampai kontrolernya juga kita setting nanti, jadi langsung aja yuk kita mulai teman-teman Langsung aja ke browser kalian, langsung buka google dulu, langsung aja cari PPSSPP Nanti bakal ada paling atas, disini PPSSPPPP for emulator, disini jelasin ininya, langsung aja klik download, udah poin aja Tapi sebelum kita klik download sama pilih yang mana yang kita download, kita baca dulu sistem requirementnya ya, banyak kali ada yang penasaran Jadi disini dibilang kalau buat PC atau buat laptop itu dia bilang sih, pasti lancar-lancar jaya aja Asalkan device atau laptop atau PC kita itu minimal 10 tahun lah, 10 tahun belakangan ini gitu Saya dari 14 gitu, ya masih aman-aman aja gitu, pastilah gitu Yang penting, driver VGA-nya harus selalu di-update katanya sih gitu Jadi langsung balik lagi ke salaman downloadnya, disini ada beberapa pilihannya, ada beberapa platform juga Jadi disini dia ada Android juga, versi HP, smartphone, terus ada macOS juga, Linux, sampai di iOS kemarin baru ada dia Disini kita pilih yang Windows, terus kita pilih yang PPSSPPPP free aja Ada yang Gold sebetulnya, nah kalau misalnya ada yang penasaran Gold itu apa bedanya, sebenarnya gak ada bedanya, sama-sama fiturnya sama aja Kalau yang Gold itu bisa dibilang kita kayak donasi juga buat tim yang bikin emulator ini gitu Tapi kalau misalnya kita emang gak mau donasi ya gak masalah, mereka ngejadinya secara free gitu Disini ada pilihan juga, ada installer, portable, sama ARM64 Kita pilih yang installer aja, kalau kita kan install di PC kita sendiri nih, atau untuk kita sendiri kita pilih yang installer Tapi kalau misalnya kalian misalnya di PC sekolah, di kantor, atau mukanya bukan PC kita pribadi Pilih aja yang portable, jadi nanti si foldernya, file-nya itu bisa langsung dipindah-pindah pakai flashdisk gitu Jadi nantinya kedepannya juga mau main di mana, selain flashdisk, langsung running emulatornya gitu Cuma kita sekalian pilih yang installer aja Pilih saya sama di mana, nah sambil nunggu download juga jangan lupa kalian download WinRAR ya teman-teman ya Buat apa WinRAR itu? Jadi ini buat ekstraktor, kalau misalnya nanti kita punya gamenya gitu ya Jadi kita pilih WinRAR aja, download yang ini, klik yang ini Nah nanti save-nya di mana, kayak tadi lagi Kalau udah, kita tungguin downloadnya satu-satu Nah teman-teman, jadi disini gue udah beres juga downloadnya Dan gue pisahin ya, biar gak pusing filenya Yang kita download cuma 2 file ya, ppsspp sama WinRAR Kita install dulu WinRAR-nya, klik yes, klik install, oke, done Terus kita langsung sekarang install emulatornya, klik run Yes, oke, install Nah, di uncheck aja yang view readme.txt-nya Terus kita bisa langsung launch juga Kita launch dulu aja ya teman-teman Nah, ini sebetulnya gue ada settingan dulu masih jam Makanya dia muncul kayak gini ya Kalau kalian langsung kayak gini sama-sama aja sebetulnya Kita fullscreen-in dulu disini Oke ya, teman-teman, jadi kita akan lanjutin Tapi sebelum gue masukin gamenya, kita langsung ke setting dulu ya teman-teman ya Biar pusingnya sekarang awal-awaduh aja Klik setting Nah, jadi sebelum gue kasih tau settingannya Jadi sebenarnya kalau emulatornya itu udah otomatis ngebaca Si spesifikasi laptop atau PC kita Dan dia otomatis bakal ngasih tau Bakal nyesuaiin settingan itu bagusnya Ultimate Netpack yang mana teman-teman Tapi kalau misalnya kalian penasaran Pengen baca lebih detailnya itu kayak gimana Disini ada dijelasin recommended settingnya di website-nya ya Katanya kalau misalnya spesifikasi komputer laptop kita itu high-end Atau dewa gitu Kalau misalnya ikutin yang ini Kalau misalnya low-end atau kentang Bisa disini juga nih Tapi gue akan jelasin satu persatu Biar kita juga ngerti gitu Gak cuma kayak ngikutin ini doang Jadi kita balik lagi kesini Di bagian backend Disini kita Mungkin default-nya kalian beda-beda ya Ada yang open glass gak macem Tapi kalau misalnya kalian default-nya itu Udah misalnya kayak gue gini Sebelas yaudah gak usah dirubah Tapi kalau misalnya kalian ngerasa Game-nya itu ngelag atau apa gitu Kalian misalnya coba-coba aja Pakai yang mana gitu sesuaiin gitu Gue juga dengerin katanya fullcon itu paling the best sebetulnya Cuma gak semua juga bisa dibilang gitu sih ya Device-nya ini pastikan PGA kalian ya temen-temen ya Sehingga gue pake yang GTX 1050 nih Di rendering resolution-nya Ini bisa kita ubah Kalau di-port itu 1 banding 1 Nah gue pake yang 4x PSP Biar full HD Karena monitor gue udah full HD Dan gue juga pede Sama spesifikasi PC gue gitu Karena udah lancar juga Tapi kalau misalnya kalian agak ngelag Turunin 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 Kalau kuat naikin Gitu aja Sampal Ini ada fullscreen Pucat di-click Kalau fullscreen dia ada otomatis Fishing juga boleh dinyalain temen-temen Biar gak ngalamin yang namanya itu frame tearing ya Kalau kalian gak tau frame tearing itu apa Bisa liat nih kayak gini nih Jadi si gambarnya itu patah Gak simetris Ada software rendering Ini gue matiin Karena emang gue gak terlalu mainin game-game yang gede Atau game-game yang baru rendering banyak Jadi gue matiin aja Karena ini bisa bikin lemot Disini ada frame skipping Gue matiin semua Gak gue nyalain Kalau kalian ngerasa gamenya itu lambat Bisa dinyalain Biar ngepercepat ini sebetulnya Di bagian speedhack juga Ini gue matiin semua Gue gak pake sama sekali Karena katanya kan Kalau misalnya dipake itu Bisa bikin renderingnya error Atau bisa bikin Malah si game itu nge-crash Atau Nge-hang gitu Jadi mending Kalau misalnya Mau coba Silahkan coba nyalain Kalau gue sih enggak Gue gak nyalain juga Di bagian performance Gue nyalain yang hardware transform Sama software skinning Yang paling basicnya sih yang ini aja Hardware tesla disini enggak Di bagian texture scaling Disini Sebenernya texture scaling ini Buat bikin si resolusi gamenya itu Atau si Gambar gamenya itu Jadi makin smooth teman-teman Jadi kalau misalnya scale levelnya itu Kalian kuat sampai 5 Jadi makin smooth gambarnya itu Kalau misalnya Gak pengen smooth-smooth amat Ya turunin Walaupun sih off aja Karena gue lebih suka sensasi Main game yang itu Yang burik-burik aja gitu Karena ini kan game jadul gitu Di texture filtering juga sama Kalau kalian gak mau Ini gak mau Apa gak mau Bagus-bagus banget Bisa dibikin auto aja Biar dia nyesua sendiri Kalau pengen di Ini ya atur disini Filteringnya 8 sampai 16 Eh 2 sampai 16 Dan terakhir sih disini Gue cuma nyalain fps konternya Biar gue bisa mantau Lalu fpsnya di ada di atas nanti Biar tau game itu Stabil apa enggaknya nih Kalau gak stabil kan Kita jadi bisa Ngotak-ngotak lagi nih Yang sama Setting mana yang dirubah Lanjut di bagian control Kita skip dulu Di audio juga Gak ada yang gue rubah Kalau ngelukus lain Networknya juga gak dirubah Karena gue gak niat main multiplayer Di tools disini ada retro achievement Kalau kalian pengen Dapetin achievement Dari game-game yang kalian pengen gitu Akhir di bagian sistem Gue cuma ngerubah Di bagian UI doang Biar menarik ya Mungkin kalian awalnya itu UI backgroundnya itu Kayak gini Nah Disini kalian bisa rubah UI background animation Gue pake yang wave Kalau misalnya pengen Resend game Ya nanti yang muncul itu Game yang terakhir kita mainin Disini kalau mau ubah warnanya Disini bisa dirubah Jadi warna apa tuh Yang kalian kita pake Autorisinya juga bisa Jadi overall Kalau buat settingan grafit Dan segala macem Itu aja temen-temen Yang gue saranin ya Kalau mau diukutin silahkan Kalau gak juga silahkan otak-atik Sendiri aja Enaknya gimana Terus kita langsung Sekarang kita bakal Ini game-nya dulu temen-temen Sorry banget Sebelumnya gue gak bisa Ngasih tau ke kalian Gimana cara download game-nya Tapi kalau misalnya nanti ada yang penasaran Caranya gimana Bisa join link di support gue Disitu gue jelasin Cara detail ya Dari step by step ya Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tanya disitu aja Nah jadi temen-temen Kalau kalian udah beres download file-nya Photoshop file game-nya Nanti dia bakal dalam bentuk RAR atau zip temen-temen Jadi nanti kalian ekstrak dulu ya Pake aplikasi yang tadi winter itu Kalau misalnya gak tau caranya itu Kita tinggal klik kanan aja Terus nanti pilih ekstrak 2 aja Nanti dia bakal jadi beberapa Jadi dalam bentuk folder Di dalam folder itu ada file Yang namanya .iso Game-nya itu .iso Nah .iso nih Kalau kalian gak kelihatan Format file-nya .iso Kalian bisa nyalain dulu Di bagian view Option View sini Kalian bisa nyalain Kalian bisa matiin High extension for non-tip file types Ini kan tadinya checklist Kita bisa matiin Biar kelihatan .iso-nya yang mana Kalau udah kelihatan gini Jadinya satu folder aja Semua kayak gini Kayak gue gini ya Kalau udah kita ke ppspp-nya lagi Klik browse Arahin ke folder Yang tadi Yang kita simpen game-nya dimana Ini kan gue disini Coba ke otomatis Ngebaca semua game-nya Sama sekaligus Download cover Cover game-nya Kalau misalnya kita arahin Pake mouse keyboard Bisa langsung otomatis Kayak gini Ada kayak overlay keren Jadi game-nya Karena ada Lagu-lagunya juga Sekarang kita lanjut ke bagian setting Kontrol temen-temen Ini yang paling pentingnya ya Pastiin kontrol kan Udah nyolok ya Jadi gue pake yang wireless Udah gue udah colokin dong Kalian colokin ke USB kalian Masing-masing Kita ke klik setting Bagian kontrol Ke kontrol mapping Tampilannya bakal begini Semua sama Gue akan kasih tau ke kalian Secara simpelnya gimana Klik clear all dulu aja Nah dia bakal hilang tuh Semua tuh temen-temen Tapi sebelum kita atur Kalian harus paham dulu Layout PSP itu gimana ya Layout tombolnya itu Dia jadi dia itu gak ada trigger Atau gak ada L2, R2 ya Jadi cuma ada bumper doang L1, R1 doang Sama dia itu gak ada analog 2 Yang kanan gitu Dia cuma ada kiri doang analognya Jadi dia analog itu di kiri Sama ada D-pad Kalau misalnya udah Kita klik auto configure aja Nah dia bakal ngasih tau nih Kita stick kita tuh Yang kebacaan disini apa Misalnya gue pake game server dongle Nah dia kita otomatis kebacaan itu Xbox 360 kan Kalau kalian kebacanya itu PS atau DualSense Atau kontrol lain Ya gapapa Di bawah gitu Kita klik aja Baka otomatis Ngebaca Xbox 360 Up, Down, Live Blablabla Jadi simple banget Kalau misalnya pengen nambahin Settingan Pakai keyboard juga Bisa temen-temen Jadi kita gak harus Ngebuang yang ini Satu-satunya Kita klik tambah aja Misalnya yang atas ini Kita mau kasih Panah atas Nah dia bakal KBD KBD itu keyboard Nah kita harus setting Satu-satunya Nanti nih Kalau buat main keyboard Kalau misalnya gak mau Ya gapapa Itu dibuat aja Operasi gitu Simple ya temen-temen Ingat Settingan Ini sticknya Jadi kita coba aja Langsung ya Kita langsung Ngejalanin gameplaynya Disini gue bakal mungkin Ngebayin game Toy Story dulu Dagerakin pake stick temen-temen Nah bisa kalian lihat Di atas kanan itu Ada fps Berapa tuh Berapa fps Kalau emang game nya itu Sanggup running Sampai 60 gitu Ya kita bakal dapet 60 Cuma kadang kalau misalnya Di lock 30 Oke disini gue mainin Toy Story ya Lanjut nih Grafis Ini bisa kita lihat Di atas Stabil aja fpsnya ya Gak ada ngejalanin ini Itu aneh-aneh Atau isu Dan gambarnya juga Tadi kan gue gak ngatur-ngatur Itu ya Settingan grafisnya Dan menurut gue Ini udah Gak boleh-boleh Amat Bersandar main game Dari rumah ya Bagian audio nya juga gak ini Gak ada masalah Biasanya audio juga Ngarus tuh Kalau misalnya Ini Oke jadi gue akan kasih tau ke kalian juga Fitur keren di emulator itu Ada yang namanya Save State temen-temen Jadi kalau misalnya kita klik Save State ini Yang mana kita bakal bikin Save-an Tepat di momen Dimana kita nge-save Misalnya gue Nge-save di bagian sini nih Di sini kan gue lagi main nih Nah Kita klik Save State Nah kita bakal otomatis Save State Save Terus misalnya kita klik menu Misalnya kita keluar dari game nya nih Terus kita Misalnya abis dari mana gitu Jalan-jalan dari mana Terus kita balik lagi ke game nya Kita bakal Nge-gunain Save State itu Kita klik lagi game nya Kita klik start Nah dia bakal langsung Otomatis Ada Save State 1 nih Kita klik aja Load Nah kita bakal Ngelanjutin tepat Di momen dimana kita Nge-save game itu Bener-bener powerful banget ini Fitur yang paling keren Itu di emulator 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 sekarang Badi udah ada Fitur ini sih Dari 88 tahun juga Bener-bener the best Bisa kita overwrite juga Ini misalnya Kita ganti Ya temen-temen ini Gue nyobain game kedua Yaitu Monster Hunter ya Eh Monster Hunter Unite Misalnya kita lihat Kalau misalnya kita klik start Disini Nah Tadi kan ada Guajaran Save State nya Tapi itu Save State nya itu Berlaku di game yang tertentu Jadi kalau misalnya Kita ganti game ya Save State nya ganti gitu Jadi masing-masing game itu Punya 5 Save State gitu Bener-bener powerful banget ya Kalau misalnya di game ini Emang bener-bener Kelihatan buriknya ya Tadi sih gak tahu Kelihatan burik ya Kan kalau misalnya ini Kelihatan agak Kelihatan buruknya Tapi yang penting Lancar jaya Kita bisa lihat di atas kanan FPS nya itu 30 Bahkan kalau kuat Sebenarnya bisa 60 Temen-temen Oke Kita lanjut testing game terakhir Sayang gue Gue gak punya game-game Banyak ya Gue cuma kasih Bisa ngasih lihat Ke kalian 3 game aja Disini gue main Terakhir Gue main GTA Cina Town Wars GTA yang cuma ada Di PSP doang ini GTA yang paling unik Kalau menurut gue Karena emang Ada beberapa Mekanik game GTA yang cuma ada Di sini doang Di game ini doang Eh Mana gue Salah Waduh Ada lagunya Guys Ada musiknya Harus kita Sebol nanti Betul Nah terakhir Disini juga Gue kasih lihat Kalian ada game Rhythm Juga ternyata Temen-temen Disini ada Rock Band ya Di PSP Buat yang belum tau Mungkin Ada kayak game Guitar Hero gitu Di PSP Kalian bisa cobain Harus cobain juga Ini game slow juga Temen-temen So Jadi sekalian juga Buat menutup video ini So ya oke Temen-temen Jadi buat kalian Menutup video Tutorial ini juga Gua harap kalian Terserahkan ya Bagaimana caranya Pake PPSSPP Emulator PSP Termutahir Dari zaman dulu Kalau masih ada pertanyaan Atau penjelasan Dari gue yang kurang jelas Dan kalian masih Gak ngerti Kalian bisa komen Di kolom komentar Atau join Discord gue Link ada di deskripsi Itu kalian Kalau pengen tanya-tanya Seputar emulator PSP Dan yang lainnya Juga bisa disitu Disitu juga Dijelasin cara Download gamenya Sekali lagi Gue kasih tau disitu ya Cara download gamenya Kalau misalkan penasaran Jadi maaf banget Kalau gue gak bisa Jelasin di video ini Kalau kalian merasa Video ini berguna Buat kalian Dan temen-temen kalian Jangan lupa like juga Comment kalau ada Yang masih belum ngerti Seperti yang tadi gue bilang Share juga ke yang lain Biar makin menyebar Dan berguna Video ini ya Kunal banyak Mohon maaf Sekali lagi Makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dan juga di tutorial Sejujurnya Sekali lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax